PENIH HINGGA PANEN Dengan mengetahui cara menanam jagung yang benar, diharapkan dulur-dulur tani dapat menikmati hasil panen yang maksimal. Namun, kendala saat ini yang dihadapi petani yaitu mahalnya harga pupuk, serta pembatasan pupuk bersubsidi yang semakin membuat berat beban petani. Untuk itu, pada kesempatan ini kita ulas panduan menanam jagung dengan biaya yang sangat irit bin medit. Kenapa bisa irit? Iya, karena kita akan menghemat pemakaian pupuk 70-80%. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita ulas panduan menanam jagung juga cara mengirit pemakaian pupuk dengan memanfaatkan biosaka sebagai elisitor. Salam sehat sejahtera untuk semua kawan tani dan pencita tanaman, semoga riskinya semakin lancar dan berlimpah, amin. Sebelum kita masuk ke teknis penanaman, sedikit kita review mengapa biosaka bisa menghemat pupuk bahkan sampai 80% yang terbilang tidak masuk akal. Biosaka yang digagas oleh Bapak Ansar dari Blitar dapat menghemat pupuk dikarenakan berfungsi mengaktifkan ekspresi gen tanaman, atau memperbaiki sel tanaman agar responsif terhadap hara yang ada di sekitar dan saat diberikan pupuk. Dikarenakan sel tanaman lebih aktif, sehingga penyerapan hara dari pupuk bisa maksimal tidak terwurai percuma, dan juga membuat tanaman lebih tahan terhadap cuaca dan penyakit. Untuk penjelasan ilmiah lebih rinci tentang biosaka oleh para ahli, silakan klik tautan di atas atau lihat linknya di deskripsi. Sekarang kita lanjut ke materi, panduan menanam jagung dengan biaya super irit. Langkah awal dalam menanam jagung yaitu, pemilihan bibit. Pilihlah benih jagung hibrida yang telah bersertifikat. Pada setiap provinsi di Indonesia telah tersedia benih jagung jenis unggul ini. Umumnya benih jagung telah diberi perlakuan seed treatment, yaitu dengan melapisi fungisida pada benih berwarna merah muda, yang berfungsi agar tanaman terlindung dari berbagai serangan penyakit. Pilihlah varietas jagung sesuai yang kita inginkan. Jenis jagung manis atau jagung biasa, untuk jagung manis dipanen saat buah jagung belum kering, karena biasanya untuk sayur, direbus, dibakar atau olahan lainnya. Syarat tumbuh tanaman jagung Iklim merupakan syarat tumbuh tanaman jagung. Pada umumnya tanaman jagung dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan. Namun untuk hasil yang maksimum, ada beberapa syarat tumbuh tanaman jagung. Syarat tumbuh tanaman jagung yaitu sebagai berikut ini. 1. Beriklim subtropis atau tropis 2. Curah hujan ideal adalah 85-200 mm per bulan dan harus merata. 3. Suhu optimum yang baik adalah 21-34 C. 4. Intensitas cahaya matahari langsung, minimal 8 jam per hari. 5. Tanaman jagung tidak ternaungi, agar pertumbuhan tidak terhambat atau merusak biji bahkan tidak membentuk buah. Media tanah yang cocok yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki tekstur tanah yang gembur, sebaiknya lakukan proses pembajakan agar tekstur tanah gembur. Namun jagung tetap bisa ditanam tanpa olah tanah, TOT. 2. Mengandung cukup kandungan unsur hara. 3. pH tanah 5,5-7,5 Apabila pH tanah asam atau kurang dari 5,5 sebaiknya taburkan dolomit, kapur pertanian. 4. Jenis tanah yang dapat ditoleran ditanami jagung adalah jenis andosol. Latosol dengan syarat pH harus memadai untuk ditanami. Untuk macam-macam jenis tanah ada di video sebelumnya, klik tautan di atas atau bisa lihat linknya di deskripsi. Yang kelima, memiliki ketersediaan air yang cukup. Kemiringan tanah kurang dari 8 persen. Untuk ketinggian yaitu, memiliki ketinggian antara 1.000-1.800 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian optimum antara 50-600 meter di atas permukaan laut. Jadi, iklim, media tanah, dan ketinggian merupakan tiga syarat ideal tumbuh tanaman jagung. Waktu dan cara menanam jagung yang benar yaitu, pada kondisi musim yang normal, waktu yang tepat saat menanam jagung adalah di bulan Mei-Juli. Karena pada saat itu intensitas curah hujan telah berkurang bahkan telah selesai. Namun, untuk jenis jagung manis biasanya ditanam pada pertengah bulan Oktober, agar saat panen bertepatan dengan tahun baru, karena umumnya tradisi di Indonesia yaitu bakar-bakar jagung saat pergantian tahun. Setelah itu lakukan proses olah tanah saat 5 hari sebelum tanam, jika bukan sistem TOT dengan cara ditraktor atau dicangkul dengan kedalaman 20-30 cm, yang bertujuan untuk membalik dan membuat struktur tanah agar menjadi gembur. Dan juga menambah oksigen dalam tanah, memudahkan perakaran tanaman masuk ke dalam tanah dan menyerap unsur hara serta memperbaiki aerasi tanah. Pada kondisi tanah yang berjenis tanah becek, sebaiknya dibuatkan bedengan atau guludan agar benih tidak tergenang air dan tidak busuk. Sehingga benih akan tumbuh cepat dan maksimal. Jarak tanam jagung, baik menggunakan bedengan ataupun yang tidak menggunakan bedengan idealnya adalah 75 cm x 25 cm atau 75 cm x 20 cm. Untuk yang jarak 75 cm menghadap timur, barat, dan yang 25 cm menghadap utara, selatan, bertujuan agar sinar matahari bisa maksimal masuk ke barisan tanaman. Sekarang kita masuk ke teknis penanaman, karena ini menggunakan metode biosaka yang super irit, mungkin akan terdengar aneh dan sangat berbeda dengan metode konvensional pada umumnya. Khususnya, yang berbeda yaitu di pemakaian pupuk yang sangat sedikit, untuk perawatan tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional yang sering kita gunakan. Namun, cara super irit bin medit ini sudah dibuktikan oleh petani di beberapa daerah, khususnya daerah Blitar dan sekitarnya. Yuk, langsung saja kita masuk ke teknis penanaman jagung menggunakan biosaka sebagai elisitornya. Sebelum melanjutkan, kami mohon keikhlasan kawan-kawan sedulur semua untuk mendukung channel ini dengan pencet tombol subscribe di bawah, terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Tahap awal penanaman, buat koakan atau lubang dangkal menggunakan cangkul, jangan terlalu dalam cukup 2 atau 3 cm saja di titik yang akan ditanami jagung. Setelah itu, buatlah lubang tanam dengan cara tugal sedalam 5-10 cm, kemudian masukkan benih jagung dan tutup dengan pupuk kompos, pupuk kandan atau tera preta. Untuk cara pembuatan tera preta, lihat tautan linknya di deskripsi. Pada usia 8 HST, saatnya aplikasi awal biosaka dengan dosis 35-40 ml per tangki, penyemrotan cukup kabut tidak boleh basah. Penting diingat, 1 tangki 15 liter minimal untuk lahan seluas 150 hu atau 2.100 m3, artinya semakin kabut semakin bagus. Untuk pembuatan biosaka di Pandu Paansar, klik tautan di atas atau lihat tautan linknya di deskripsi. Selanjutnya, pada usia 18 HST lakukan penyemprotan biosaka yang kedua. Penyemprotan tetap kabut mengikuti arah angin, tidak boleh sampai basah, bila tidak berangin ujung sprayer hadapkan ke atas. Untuk perawatan, tidak berbeda dengan perawatan jagung pada umumnya, lakukan pendangiran sekaligus pembersihan gulma, bawah pokok jagung diipuk tanah agar daerah perakaran tertutup. Pengipukan atau pembubunan ini berfungsi agar akar jagung koko tidak rebah, juga agar kondisi di bawah tanaman lebih dingin, dan agar pupuk kandang yang kita berikan di awal tidak terlarut. Setelah selesai pembersihan gulma dan pembubunan, kita lakukan pemupukan menggunakan Ponska atau NPK cukup 50-100 kg per hektare, atau gunakan pupuk hanya 50-30% saja dari penggunaan yang biasa kita terapkan dengan sistem konvensional. Pada usia 28 HST, lakukan penyemprotan biosaka ketiga dengan dosis 40 ml per tangki. Penyepraian tetap kabut. Penyemprotan biosaka yang keempat dilakukan pada usia jagung 38 HST, dengan dosis 40 ml per tangki dan tetap spray kabut tidak boleh basah. Aplikasi biosaka yang kelima kita lakukan saat usia 48 HST, perlu diketahui, biosaka dapat diaplikasikan di campur pesticida atau fungisida ataupun POC, tetap spray kabut. Untuk perawatan, pengairan dan lainnya tetap lakukan seperti umumnya merawat jagung sistem konvensional. Di sini kita fokus ke pemupukan dan SOP aplikasi biosaka sebagai elisiter. Aplikasi biosaka yang keenam yaitu pada usia jagung 58 HST, dosis biosaka 40 ml per tangki, dicampur superpospat atau vertifos cair 50 ml per tangki atau MKP 1-2 SDM, untuk pengisian buah, tetap aplikasi kabut. Dan aplikasi terakhir yang ketujuh, saat usia jagung 68 HST, dosis biosaka 40 ml per tangki dicampur superpospat atau vertifos cair 50 ml, atau MKP 1-2 SDM per tangki, tetap spray kabut. Namun, bila kawan-kawan menggunakan full organik, maka pupuk yang dijelaskan tadi diganti dengan pupuk organik yang cara buatnya sudah lengkap di channel ini sesuai kebutuhan pada fase masing-masing tanaman. Untuk masa panen, tanaman jagung siap panen terlihat dari daun klobotnya yang mulai mengering dan berwarna kecoklatan. Umumnya tanaman jagung bisa dipanen sekitar 100 HST. Untuk pemakaian pupuk, petani berbeda-beda pemakaiannya tergantung kondisi lahan. Ada yang cuma memakai 50 kg ponska per hektare, ada yang 100 kg per hektare. Ada juga yang hanya memakai pupuk kandang, dan ada juga yang memakai POC, bahkan ada yang tanpa pupuk hanya memakai biosaka. Namun, untuk dosis biosaka harus tetap menggunakan SOP yaitu maksimal 40 ml per tangki, dan penyemprotan harus kabut tidak boleh basah. Pemakaian pupuk tabur hanya dilakukan 1 kali saat usia tanaman berumur kurang dari 1 bulan. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe, bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih. Semoga menjadi keberkahan. Amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat hijaukan bumi.